Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BP Inti Pada hari ini Perlu diketahui bersama Pencairan bantuan PKH tahap kedua Untuk alokasi bulan Maret dan April Maupun pencairan bantuan BP Inti tahap kedua BP Inti untuk alokasi bulan Februari dan Maret BP Inti senilai 400 ribu rupiah Yang sebentar lagi Proses pencairannya ini akan segera disalurkan Diprediksi pada bulan Maret Di bulan yang penuh berkah bulan Ramadan ini Dan proses pencairannya ini berdasarkan jadwal Ini dimulai akan disalurkan pada bulan Maret ini Sampai menjelang lebaran Idul Fitri Kemudian ada informasi yang sangat penting Informasi terbaru Bagi para KPM PKH dan BP Inti Yang masuk dalam beberapa kelompok ini Mohon maaf sekali Bantuan PKH dan BP Inti tahap kedua Anda Pada bulan Maret, bulan Ramadan ini terpaksa sudah dicoret Atau sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Para KPM PKH dan BP Inti jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba Anda tidak bisa cair bantuannya Pada tahap kedua Yang akan segera disalurkan dalam waktu dekat Karena untuk proses pencairan bantuan PKH Bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Itu bantuan PKH dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan pada bulan Maret Ini adalah bulan pencairan untuk bantuan PKH tahap kedua Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Karena cairnya sekarang setiap 2 bulan sekali Bagi Anda KPM PKH dan BP Inti ini harus simak informasi ini hingga selesai Kemudian ke informasi inti KPM PKH dan BP Inti yang sudah tidak bisa cair Terpaksa bantuannya sudah dicoret Karena beberapa masalah hal ini Kira-kira masalah-masalahnya apa saja Sehingga KPM PKH dan BP Inti ini tidak bisa cair bantuannya di tahap kedua Saya doakan semoga Anda tidak termasuk KPM yang sudah haram cair tidak bisa cair bantuannya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan bantuan PKH dan BP Inti tahap kedua Di tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Ini masih kembali menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bansos PKH cair setiap dua bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank SPSI Sedangkan skema yang kedua Bansos PKH cair setiap tiga bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Bagi KPM yang dicairkan bantuan PKH-nya di kantor POS Kemungkinan untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua Itu akan mulai disalurkan pada bulan April Diprediksi setelah lebaran Idul Fitri Daerah yang akan cair bantuan PKH dan BP Inti Lewat PT POS ini adalah daerah yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan terpencil dan tertinggal Bagi Anda KPM PKH dan BP Inti yang merasa sudah lancar cair Bantuan PKH dan BP Inti di tahap 1 kemarin Saya ucapkan selamat Semoga pencairan bantuan PKH dan BP Inti di tahap kedua Yang cairnya lewat kartu KKS di bulan Suci Ramadan bulan Maret ini Semoga uang bantuan PKH tahap kedua Anda Maupun BP Inti tahap kedua Anda Semoga masih bisa lancar cair Tidak ada masalah Kemudian ada kabar kejutan terbaru yang sudah ditunggu-tunggu Ini akan ada 4 kelompok KPM PKH dan BP Inti Yang ternyata sudah dicoret Tidak bisa cair lagi bantuannya Pada pencairan bantuan PKH tahap kedua di bulan Maret ini Kira-kira 4 kelompok KPM PKH dan BP Inti yang seperti apa Yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya di tahap kedua Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe lagi Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Langsung saja saya informasikan Ada 4 kategori kelompok KPM PKH dan BP Inti Yang tidak bisa cair bantuannya di tahap kedua Di tahun 2024 ini Adalah bagi KPM PKH Yang sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya Sebagai contoh dalam satu keluarga kemarin Hanya memiliki komponen anak sekolah SMA Dan anak Anda itu sudah lulus Karena efek pemutakiran data Sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi Di dalam keluarganya KPM ini yang di tahap kedua Kemungkinan besar ini tidak bisa cair Karena sudah tidak memiliki komponen di dalam keluarganya Kemudian kelompok yang kedua KPM PKH dan BP Inti Yang tidak bisa cair di tahap kedua Tahun 2024 Ini adalah bagi kategori KPM PKH dan BP Inti Yang sudah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera Karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu Dan sudah mengundurkan diri Dari kepesertaan PKH dan BP Inti Kategori KPM ini juga tidak bisa cair Bantuannya di tahap kedua Kemudian kelompok yang ketiga Yang tidak bisa cair di tahap dua Ini adalah bagi KPM PKH dan BP Inti Yang datanya masih terbaca anomali Atau data tidak benar tidak valid Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS Kemudian kelompok yang terakhir Yang keempat Ini adalah bagi KPM PKH dan BP Inti Penerima KPM PKH dan BP Inti ini Untuk dicairkan di tahap kedua besok Kemudian kelompok yang kelima Tambahan ini adalah Bagi KPM PKH dan BP Inti Yang sudah diverifikasi kelayakan Penerima bantuan Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Ternyata KPM ini dicap tidak lolos Atau tidak layak Menerima bantuan sosial Pada saat proses verifikasi kelayakan Maka KPM ini kemungkinan besar Juga tidak bisa cair bantuannya di tahap kedua Saya doakan Semoga Anda para KPM PKH dan BP Inti Tidak termasuk Kelompok kategori KPM yang sudah tidak bisa cair ini Di tahap kedua